Halo pemirsa, kabar terbaru datang dari artis muda berbakat Ratu Sofia dan Clyde Gribble yang baru-baru ini dikabarkan sedang dekat. Lalu, hubungan apa yang sebenarnya ada di antara mereka? Selanjutnya ada Harilida yang memilih melakukan treatment wajah agar tampil fresh demi menyambut Ramadan. Seperti apa perawatan yang dilakukan oleh hari? Ada juga kabar dari artis cantik Tias Mirasi yang mengaku ada perbedaan dalam menjalankan puasa Ramadan tahun ini. Dan terakhir, ada presenter Riko Ceperi yang berbagi pengalaman cahil masa kecilnya saat Ramadan. Apa sih kecahilan Riko hingga membuat banyak orang kesal? Artis muda dan berbakat Ratu Sofia dengan Clyde Gribble belakangan ini hangat diberbincangkan publik karena kedekatan dan kekompakan mereka di sela-sela syuting. Baik Ratu maupun Clyde keduanya mengaku pada tim bintang Mass Entertainment bahwa hubungan mereka hanya sebatas rekan kerja. Ternyata Ratu tak ingin mengulangi kisah Pai cinta lokasi seperti yang pernah ia alami sebelumnya. Bahkan Ratu menyebutkan bahwa sang papa melarangnya untuk memiliki hubungan asmara di lokasi syuting dikarenakan akan mengganggu fokus kerja. Yaudah ya happy-happy-happy. Ya Alhamdulillah kita punya fan base yang banyak banget untuk kayak... Terus kayak sepajang lihat video-videonya gitu loh. Kayak editan-editan asik lah, boleh lah. Ya aku sama kuih sahabat, karena aku kan gak mau cinta di pacaran di lokasi ya, jadi bener-bener gak mau suka-sukaan di lokasi juga. Kayak kalau menurut aku tuh ribet, makanya carinya yang di luar, susah sih kalau menurut aku setelah yang kemarin tuh aku kayak males. Sebenernya sebenernya cowok tuh gak sama ya, cuman kayak aku tuh, emang papa aku tuh melarang aku buat pacaran di lokasi, pacaran sama anak lokasi. Kayak lebih baik karena banyak apa ya, banyak minusnya sih kalau menurut aku, banyak negatifnya kayak pasti makaku, nanti kalau berantem juga gak seru kan, blablabla gitu. Jadi kalau aku memang pacaran, di luar lokasi aja. Makanya aku lebih penting ke sahabat, jadi sahabat kita bisa sampe manual gitu. Banyak banget ya bud. Misalnya kan kita kalau pacaran ada masalah ini, putus kita-kipa musuhan ya gak sih, pacaran putus-musuhan. Kan soalnya kalau putus pasti ada-ada musuhan lah gak sih. Kalau sahabatan kan bisa kayak saling mengerti satu sama lain. Ya, rata-rata gitu sih, apalagi anak-anak umuran kayak kita gini, kayak pasti putus, diem-dieman dulu. Kan enak kita satu lokasi, pasti lebih seruan kita sahabatan aja dong kalau ujung-ujung yang walau kayak gitu. Tergantung dari orangnya juga sih, maksudnya di sini untuk kerja buat cari duit atau untuk cari cinta. Ratu dan Clay menjelaskan bahwa hubungan diantara mereka hanya sepatah sahabat. Diakui kedekatan mereka demi membangun chemistry, lebih enjoy di lokasi syuting dan membantu meningkatkan kemampuan acting mereka. Jadi kalau misalnya kita sahabatan kayak gini kan chemistry ngalir, kayak lebih angel. Saya jujur sih, selama 16 tahun saya hidup di sini, belum pernah ya gak banyak pacaran. Tak sampai di situ, Ratu juga membongkar sifat Clay yang saat ini tinggal menyukai seseorang dengan diam-diam. Meskipun begitu, Clay mengakuannya sekedar kagum terhadap perempuan itu. Lebih lanjut lagi, Clay juga membeberkan sosok Ratu di matanya sebagai wanita yang cantik, seru, asik, sopan, tapi bawel. Jujur sih aku gak pernah, yang namanya Cinnok. Buka doang, suka dalam diam. Kalau suka memang ada, ada rasa tertarik gitu. Jadi kayak, oh jadi gini, gini, gini. Tapi belum yakin ke, oh lu harus jadi pacar gue karena gue suka sama dia. Enggak, gue harus yakinin. Jadi ya, tapi di waktu dia meyakinkan itu, tuh cewek langsung ditikgu. Cewek cantik udah pasti, tapi bawel. Tapi lu kalau gak ada gue, sepi kayaknya hidup lu. Sepi, sepi. Udah. Selanjutnya, tim Bintang Mas Entertainment pun menantang kedua idola ini, dengan game setebak nama yang kemudian membongkar sifat satu sama lain. Dimana Clay, ketahuan sering mendatangi kamar Ratu untuk main bareng dan minta makanan. Sementara sosok yang paling jahil di antara mereka adalah Ratu Sofia. Bahkan, mereka juga ternyata suka saling curhat satu sama lain. Sifat bucin Ratu Sofia pun dibongkar oleh Clay. Gue kan lagian kan lagi, ya udahlah. Coba, ah kamar Ratu aja, ah gitu. Dia juga lagi gak tag, gitu ya. Yang main pada tag. Kita main di kamar ada bulan, ada lala, ada... Kadang ada papa ya, gitu ya. Ada papa ada. Soalnya kan bener-bener banyak makanan banget di kamar gue. Gak aja gitu, temen-temen pasti gak ada makanan ke situ. Sebenarnya gak jahil, ya. Cepat aku bosan, jadi dia turatnya. Jadi dia suka ganggu orang kalau dia lagi bosan. Bocak ya? Aku tewel, gitu. Tapi tentunya temen-temen gak pedang-pedang. Slow sih, jadi gue temen-temen. Aku tewel. Aku kaya temen-temen, tarik ini. Gak ada sih, Gek. Duit gue mutusin galau. Nugaknya di tinggi. Nah, dia bukan cowok bucin. Oh, dia bukan cowok. Cowok slow saya, guys. Yang gak terlalu kayak... Oh, usah. Ya, usah. Ini orang-orang koja gak pedang. Lihat dia pacaran. Jadi aku gak tahu deh. Dia asik. Tapi dia kalau sama sahabatnya, dia tuh care banget. Siapa yang tak ingin memiliki kulit wajah sehat dan menarik? Hal ini berlaku baik bagi kaum wanita maupun pria. Demi mendapatkan wajah yang ideal segala carapun ditempuh. Salah satunya yang paling diminati adalah dengan melakukan treatment wajah. Itulah hal yang dipilih oleh salah satu penyanyi jebolan ajang bernyanyi Hari Lida. Sebagai penyanyi, rupanya Hari tak hanya menjaga suaranya tetap merdu namun juga perlu menjaga penampilan wajahnya. Karena bagi Hari, wajah menjadi bagian tubuh yang pertama kali dilihat oleh orang lain sehingga perlu diperlukan perawatan agar tetap menarik. Tim Bintang Mas Entertainment kali ini berkesempatan mengikuti kegiatan penyanyi dangdut kelahiran 1997 ini di luar panggung. Hari melakukan treatment wajahnya dengan beberapa tahapan. Selain itu, baginya penampilan wajah yang glowing juga diperlukan demi menyambut bulan suci ramadhan dan juga lembaran. Menurut Hari, penting untuk menjaga wajah agar tetap sehat dan juga fresh. Terima kasih. 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 Biasanya kalau diurupin ini buat indokomendri ya dong? Gak apa mbak? Iya, kalau jalan pelajarannya supaya kolomendernya lebih menak dan lebih bakal Ini yang gue dong, ide ini. Ini hari ini kita melakukan treatment laser. Jadi laser ini adalah laser gelombang diode, ini adalah laser gelombang pendek. Fungsinya apa sih? Fungsinya ada tiga. Pertama, saya akan bantu kontrol dia punya minyak wajah supaya jangan cerau berlebih minyaknya. Terus, efek yang kedua dia akan bantu membersihkan atau memasihkan kuman baterinya dari si jirawa. Nah, efek tiga nih yang paling orang suka bikin kulitnya tampak lebih cerah, lebih glowing. Jadi dia nggak apa ya, kita bilangnya cerahnya natural lah. Wajahnya kayak kelihatan lebih bersih lagi. Ini aman banget kok, buat ibu hamil juga boleh, ibu menyusui boleh. Karena dia tertargetkan cuma di bagian kulit wajahnya aja. Berapa lama prosesnya? Prosesnya sih kurang lebih 15-30 menit tergantung dari kondisi dan seberapa banyak minyak wajahnya. Aku lagi dilaminatin. Sementara itu, demi menjaga kesehatan wajah setelah melakukan treatment rupanya ada beberapa hal yang perlu dilakukan hari agar kulit wajah tetap sehat. Haris sendiri menjelaskan, setelah treatment dirinya perlu mengurangi makanan manis dan juga penting baginya menghapus makeup hingga benar-benar bersih. Harus dong, karena kita kan yang buat lebaran itu emang semuanya kadang baju baru, jadi baju-baju, jangan baju aja yang baru wajah, juga harus baru. Jadi harus fresh, harus glowing, kata orang-orang sekarang emang. Harus total semuanya. Sebenarnya sih bukan buat lebaran aja, tapi memang buat penampil, jaga penampilan. Karena ada kan sering tak beli TV, sering dilihat orang, jadi enggak enak banget kalau dilihat muka kita itu agak kurang, apalagi muka paling pertama tuh dilihat orang tuh muka. Jadi, mungkin muka harus juga dijaga. Gitu-gitu udah gak boleh berarti? Ya, karena bersih. Cara makeup, habis makeup kan, gak bersih. Makeup tuh emang harus benar-benar bersih, supaya gak nempel di kulit gitu. Kalau treatment ini, katanya tadi dua minggu sekali bagusnya, karena facial, di facial, dibersihin, karena kan kita enggak tahu kadang sehari ini kita makeup, habis itu kita makeup, habis itu kita makeup lagi, tapi kita enggak tahu. Enggak ada, kalau saya treatment pasti udah enak, keringan ya, mudah-mudah tinggal nunggu hasilnya lagi beberapa hari lagi atau beberapa minggu, ya hasilnya mudahan bagus. Tapi sudah dilihat, akhir ini muka saya agak lumayan dari yang kemarin-kemarin. Ya, itu tadi makanan yang manis, kayak coklat, tapi tadi tanya mbaknya, yang manis-manis, tapi kalau orangnya manis gimana mbak? Mbaknya ketawa. Sehari udah selesai treatment, terima kasih banyak yang sedang ikuti KKTN hari-hari ini. Semoga sekalian kalau sehat semuanya, setuju kesehatan, partai protokol kesehatan yang sudah dikira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira. Terima kasih. 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 Rupanya, Riko Ceper punya cerita menarik seputar Ramadan yang sangat membekas diingatannya. Dikenal sebagai pribadi yang super jahil, yang mengaku pernah membuat satu daerah batal puasa dengan menabu beduk sebelum waktu berbuka puasa atau azan. Bahkan, tak hanya di masa kecil, kebiasaan jahilnya itu juga pernah dilakukan Riko ketika sudah dewasa. Kalau cuman nyolong makanan, dia seseksi mungkul beduk. Tok, 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 blum, 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 blum. Saya masukin, tok, kok kabur. Tahu ada yang makan, kok anak siapa tadi itu? Jadi kalau cuman makan kucing-kucingan, ngaku puasa sudah banyak itu mah dosanya. Mungkul beduk, saya dicariin Pak RT, paling ibu saya yang ditegur. Itu anaknya bu, sebulan dua kali. Terakhir sih, bukannya insap, 5 tahun lalu masih melakukan itu di daerah Bintaro. Tapi saya lagi tune up mobil lama, tukang bengkel, dempet sama musola, cari kelurahan Pondok Betung, Pondok Karen, Bintaro. Itu alamatnya. Saya ketok, tok, 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 dum, dum, udah. Saya mojok, batal satu Ruko. Itu lima tahun lalu. Maksudnya bercanda ternyata. Orang laus banget ya liat. Katanya lima menit lagi, pas udah pada waktu, iya belum beduk. Baru Allah, kok di dosa mana gitu. Dianggap serius gitu. Padahal ga ada niat. Ngomong, nah ini tantangan saya tuh puasa tuh. Nah kalau ditanya itu paling berat adalah itu dia. Laper aus mah biasa, chill. Laper aus, bocah juga banyak yang bisa. Tapi pahalanya bisa pol atau kagak gue kagak ngerti. Ngomongin orang begunjing, gibah, fitnas. Kalau fitnas sih nisah lo engga. Tapi tanpa sengaja ngomongin orang nih. Matang liat, hmm, sexy tuh, semok. Ah tuh, ya gue cuma dapet laper aus. Itu aja dulu. Iya si Anwan kan begitu tuh. Amik ya, atuh ya ilah. Laper aus doang itu yang gue takut. Mata, omongan, kan semuanya. Sebulan diuji untuk sebelas bulan kedepan. Ya, saya mau urusin diri sendiri aja. Mudah-mudahan bisa lebih baik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Smota sus that's not. Send services bcpaw局.